Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat pagi teman-teman semuanya Di sore hari ini Kita akan Sebagaimana diberitahukan sebelumnya Kita akan mencoba untuk Live Bareng Guru saya Saya yakin teman-teman sudah Kenal semuanya dengan beliau Yang belum kenal saya kenalkan dulu ya Jadi beliau ini namanya Mas Ryan Philbert Seorang penulis buku Investor praktisi pasar modal Indonesia Dan sudah menulis Puluhan buku dan belasan diantaranya Bestseller Dan juga beliau pernah mendapat Penghargaan dari Presiden sebagai toko inspiratif pasar modal Pada tahun 2017 Jadi Insya Allah di Seara hari ini kita akan mencoba Live dengan beliau Mohon doanya untuk Kelancaran di sesi ini Karena Kebetulan Hostnya saya dan Saya sedang berada di Suatu tempat yang terkadang Terganggu oleh Koneksi ya Jadi teman-teman mohon maaf Kalau sekiranya nanti ada Hal yang kurang nyaman Nah kita akan coba Live Bareng beliau ya Oke Kita coba Sebentar ya teman-teman Halo 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 Mas Layan Apa kabar Sore Baik sekali Malam sih Baik sekali Thank you nih undangannya Gimana nih disana Mendung Atau cerah Atau gimana nih Jakarta Jakarta ya Mas Layan Kita cross-check dulu nih Ini Rada Mendung Sama-sama disini Mendung Tapi mungkin bedanya Kalau di Mas Layan kan tinggal di Jakarta ya Iya Di Jakarta mungkin Ya meskipun Mendung Jaringan biasanya masih bagus Mas Kalau di Hutan Di hutan seperti saya Dikit Mendung Koneksi lumayan tuh langsung Makanya Tantangan terbesar Live Instagram itu Ya tadi Koneksinya agak lambat Begitu Kadang Saya ngobrol berapa detik Baru nyampe berapa detik Kemudian Jadi mohon maaf ya Mas Oke Gak apa-apa Tapi Tapi saya sangat Bahagia dan bangga Untuk Event Sore ini Tapi mohon maaf juga Saya mungkin Kalau jadi host Belum selancar yang lain Gitu Mas Mas Mesti belajar Mesti belajar Jadi host Oke 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 Saya mau tanya dulu deh Sebentar Mas Layan Apa kabar nih Sore ini ya Itu dulu yang pertama Baik sekali Luar biasa Saya WFH Selang-seling Jadi hari ini adalah hari saya lagi ke Jakarta Kalau Minggu depan saya Semen Rabu Jumat Jadi rumah saya di Tangerang Ma'am sih Jadi kalau ke Jakartanya sekarang Kebetulan di Minggu ini Ya hari Kamis ini Gitu Tapi tetap macet juga pagi Oh iya ya Padahal kan kalau gak salah Sekarang mulai PSBB ya PSBB Ada PSBB di Jakarta Kalau gak salah Betul Jadi yang terdampak Menurut analisa saya adalah Karena masih ada yang harus pergi bekerja Mereka akhirnya memilih kendaraan pribadi Jadi mobil-mobil ini tetap Padahal Yang memang mengalami drastis penurunan itu adalah Angkutan umum Kalau misalnya saya sudah nyampe Jakarta Saya pakai taksi kan Nah Saya coba nanya ke Masnya yang sebagai driver Wah Pak ini parah Pak Kalau misalnya udah PSBB kayak gini lagi Di mal sepi kita gak dapet income Jadi kemarin aja saya lumayan ini ya Lumayan sedih juga gitu ya Yang saya kan naik taksi sekitar jam 12 Itu dia baru dapet Saya yang pertama gitu loh Dari pagi dari jam 6 Bayangkan itu kan Artinya mereka ini kan yang benar-benar sangat suffering ya Dalam kondisi-kondisi seperti ini ya Betul-betul Ada terkonfirmasi pandemi gitu Yang saya yakin kalau di kota itu sangat terasa banget ya Apa Imbasnya itu sangat terasa banget gitu Kalau saya sih kebetulan baru terasa bangetnya itu Mungkin sekitar mulai bulan Agustus September ya Agustus September Dan sekarang baru mulai Baru mulai rame Karena di Cianjur ya Saya kan tinggal di Cianjur Mas Di Cianjur mulai zona Orang gitu Dulu kuning, hijau Sekarang udah mulai orang Dan sekarang mulai banyak ininya Yang apa Yang terkonfirmasinya gitu Jadi Saya pun kan kebetulan saya ngajar di sekolah Sekolah pun sekarang Tetap bukanya ditunda dulu Sampai batas waktu yang belum ditentukan Jadi Ya kita daring Makanya kemarin Kalau live kayaknya saya tetap Karena dari pagi sampai siang tetap ngajar Meskipun daring Jadi mungkin lainnya agak sorean Gitu mas Oren ya Terima kasih ini udah bisa Bergabung dengan Sari Asaham Dan kebetulan yang Bapak yang dikasih tugas Untuk mandu acaranya Saya langsung gitu Biar 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 Karena di Sari Asaham Kita cuma berdua Kalau yang di Indonesia nya Saya sama Kang Adi Jadi kalau gak saya Kang Adi Iya siap Oke Thank you Oke mas Saya kebetulan adalah murid mas Dalam hal investasi Begitu ya Dan Kalau Jadi gini Saya tuh Kalau Dengar nama mas Ryan Hilbert Itu langsung kebayangnya Rak buku Jadi kebayang Kalau saya Kan kebetulan Kalau saya liburan nih Kalau saya liburan ke Istri saya kan orang Bandung ya Kalau saya liburan ke Bandung Itu kan Hampir setiap ke Bandung Saya selalu singgah di Gramedia Gitu Dan kalau ke Lorong yang bagian Bisnis dan ekonomi Gitu Pasti nama Apa Buku-buku mas Ryan tuh Banyak terjajar disitu gitu Jadi sampai ini Mau beli buku yang mana ya Saya udah punya dua buku mas Ryan Yang pertama Yang negative investment Kalau tidak salah Yang tentang investasi bodong itu Tapi tadi saya nyari-nyari Bukan Saya kan lagi Lagi renov rumah nih mas Jadi bukunya entah dimana Ya harus cari dulu Tadinya mau dilihatin gitu Satu lagi Yang duet sama Mas William Prasetya ya Yang Apa ya Pendamentalis Apa Ya itulah Pendamentalis dunia gitu Kalau gak salah Saya udah belajar banyak Dari buku mas Ryan Terutama tentang investasi Dan Teman-teman Bagi yang belum kenal mas Ryan Saya kenalin dulu Mungkin Nanti lebih panjangnya mas Ryan yang kenalin Secara singkat Mas Ryan Fribert ini adalah Seorang penulis Dikenanya Penulis buku Puluhan buku Dan belasan Di antaranya Bestseller Jadi kalau teman-teman Saya bilang tadi Saya emang ngebayangin Kalau ketemu mas Ryan Kita Mas Mungkin mas Ryan lupa Ketemu pertama saya Kapan Tapi saya masih ingat mas Itu bulan Maret 2017 Oh oke Oh kenapa ya Bulan Maret 2017 Di Bursa Efek Ketika ada acaranya Di Club Yang Ratman Itu pertama kali Iya Yang Mungkin Waktu itu Kita belum kenal Tapi yang Udah kenal itu Pas di CMSE Oke Yang di Senayan itu mas Iya Saya ingat Senayan Ketemu waktu itu Ada Mbak Friska juga Ada Ada Yang Ratman Ada Pak Hendra Apa Pak Hokwan Nah itu ketemu kita Di Senayan Sebelum masuk ya Karena kebetulan Waktu itu Saya kebetulan Ngisi acara Kalau yang 2017 Saya ikut acara Mas waktu itu Iya Mas Ryan ini adalah Penulis tadi ya Kemudian tahun 2017 Mungkin Berarti sekarang ini mas Ulang tahun ketiga nih Mas Ryan mendapat Anugerah Tokoh inspiratif Pasar modal Dari Pak Joko Widodo ya 13 Januari 2017 Dan setelah saya Mas Ryan pernah Opening bell juga Di Bursa ya Itu tanggal berapa tuh mas Itu Ya tanggal 2017 juga Saya Sekaligus Meresmikan Portal Savingsaham.com Sekaligus Launching buku Yuk belajar Nabung saham Betul Betul Oh yang Yuk nabung saham Dan buku juga ya Ada kan buku Yang Buku mas juga Yang tentang Yuk belajar Nabung saham Kalau berasal Itu jaman-jamannya Ini Jaman-jamannya Pak Niki Hogan Pak Niki Pak Tito Jaman-jaman Komunitas mendapat Mendapat tempat Di Bursa Waktu itu Dan saya banyak kenal Saya banyak kenal Dengan tokoh-tokoh Inspiratif Pasar Moda Saat-saat Darbuki Basit Mas Beneran Darbuki Basit Tahun-tahun Tahun-tahun kita lah Tahun-tahun komunitas ya Terima kasih Mas sudah berkenal Jadi Nah sekarang Mungkin pertanyaan Berikutnya dari saya adalah Sebenarnya Mars Hayan ini Saya tadi juga Melihat sekilas profilnya Ini Mungkin kita ada Kemiripan mas Kemiripannya sama-sama Gak nyambung Sama-sama gak nyambung Teman-teman Mas Rayan ini Sarjana seni rupa loh Sarjana seni rupa Sarjana seni rupa Tapi orang Kenalnya sebagai Praktisi Pasar Moda Dan penulis buku Tentang Pasar Moda Tentang saham juga Kalau saya Mungkin kasusnya Guru Bahasa Arab Backgroundnya Bahasa Arab Juga Mengomongin tentang saham Jadi kita ada kesamaan Dalam hal ketidak sambungan Jadi silahkan boleh cerita Mas ceritanya gimana nih Ya jadi sebenarnya Emang Amsi Saya itu Belajar saham itu Baru Belum lama Sekitar 2004 ya Tapi kalau di total ya Ternyata Lumayan juga Sudah 17 tahun ya Saya Mulai di 2004 itu Saya umur 18 tahun Saya lagi Kuliah tuh S1 saya mulai Karena saya angkatan 2004 Saya mulai kuliah Tapi saya salah jurusan Jadi saya ini Sebenarnya sukanya Matematik Gitu ya Saya suka sekali dengan dunia Dunia eksek lah Dan saya sebenarnya Lebih samanya lagi Ini walau Mang Amsi guru bahasa Arab Saya ini guru sekolah Saya guru Guru ngajar Matematik Benar Jadi Saya belajar saham itu Pertama kali ya Kalau saya belajar saham Dulu saya sebenarnya Sudah Buka bukunya Dari Benjamin Graham Di tahun 2004 Cuman Saya kata pengantarnya pun Gak ngerti Karena ya Orang yang bukan Latar belakang keuangan Kan sulit sekali ya Untuk bisa membaca buku-buku Investasi ya Apalagi membuka laporan keuangan Gitu ya Jadi ya Saya belajar analisa Analisa teknikal Pada saat itu Jadi Sebenarnya Kalau ditanyakan Ayat ini Lebih panjang Mengenal teknikal Atau fundamental Ataupun mengenal analisa lain Saya jawab Saya lebih banyak Mengenal analisa teknikal Lebih awal Saya baru Baru tanda kutip ya Mengakui bahwa Fundamental itu perlu Itu adalah setelah Krisis 2008 Jadi Saya belajar banyak 2008 2009 Lalu Saya Melanglang buana Ke sektor real Saya disitu Mulai membangun sektor real saya Di 2008 Itu saya sadar bahwa Trading for living itu Gak bisa Kalau marketnya Gap down terus Mau ditradingin bagaimana Gitu Lalu Saya Akhirnya Sektor real lagi Saya Banyak masuk ke property Pada tahun 2009 itu Saya exit terakhir Di 2013 Mulai menata kembali Karena pada saat itu Cukup Cukup riba Karena banyak pakai Uang bank Karena saya High leverage Pada saat itu Lalu Mulai Banyak juga Paham dengan Dunia emas Dan lain sebagainya Di waktu yang sama Lalu saya Geser lagi Saya belajar Quantitative analysis Jadi bukan Kualitatif Tapi kuantitatif Mungkin hari ini Semua orang lagi Rameologi Tapi saya belajar Yang paling model Yang paling sederhana Waktu itu adalah Bandarmologi 2013 2015 Saya masuk ke 2016 Jumlah Saya masuk ke FinTech Saya mulai masuk ke FinTech Financial Technology Saya punya usaha juga Dalam bidang Financial Technology Lalu di Beberapa Waktu terakhir Sekitar Satu setengah Terakhir ini Saya lebih belajar Ke dunia Sistem keamanan informasi Jadi dunia teknologi Ini kan Kadang-kadang Tidak dilengkapi Dengan Security yang baik Nah saya belajar Mengenai security analysis Dari Keamanan informasi Jadi saya orang Yang suka belajar Betul mas Dan itu Yang harus Saya tiru juga Gitu Dan kita Katanya gini Kalau kita terus belajar Kita gak pernah tua mas Gitu Jadi kita selalu muda Jadi Saya dengan Saya dengan mas Ryan ini Ternyata Umurnya cuma beda Empat tahunan Gitu Dan Jadi maksudnya gini Mas Ryan Mas Ryan masuk Kuliah Saya lulus kuliah Kan berarti Sekitar empat tahun tuh Ceritanya Beda-beda empat tahun Gitu Jadi Dan tadi Bener Jadi kalau kita Dengar teman-teman Dari penyampaian Mas Ryan tadi Mas Ryan ini adalah Seorang yang terus belajar Bayangin Sarjana seni rupa Guru matematika Kemudian Nulis buku tentang Ekonomi Sekarang belajar Fintech Dimana disitu ada Teknologi Coba Bayangin Jadi itu Loncat-loncat Mas Kebagi sebagian orang Mungkin gak Aneh Kalau saya sih suka Kenapa Karena Katanya kalau kita gak pernah Berpikir di luar kotak Kita akan terjebak di kotak itu Katanya seperti itu Kalau saya istilahnya Melompati pagar Kita melompati pagar Mencoba hal-hal yang baru terus Dan itu membuat kita Selalu belajar Dan gak pernah berhenti Kalau belajar Kalau kita terus-terusan belajar Insya Allah Ilmunya akan nambah banyak Dan Kebermanfaatannya juga Terus Ini ya Oke Terima kasih mas Untuk itu perkenalan Dari mas Ryan Dan ternyata mas Ryan Adalah senior saya Di pasar muka Jadi suhu saya Beneran Saya masuk Saya masuk 2007 mas 2007 itu Masa-masa kegimilangan Komoditas Kalau gak salah ya Jadi sekarang itu Saya ada janggu Sebenarnya ketika Antam naik Batu barang naik Itu kayak Awal Bener gak 2007 kan Tapi saya juga Was-was ini Kayaknya 2008-nya kapan nih Tahun Jangan-jangan sekarang 2008 2008 Karena kan gini Setelah komoditas Booming Waktu itu Langsung kena kan 2008-nya mas 2008 itu Bumi 8800 Bumi 8800 Bumi 8800 Dari harga Dari harganya 20 mas Dari harganya 20 perak 20 perak Ke 8800 Setelah itu Nyusup ke gocap Dan Saya ingat Waktu itu Orang bilang Wah maaf sih Kok ngomongin bumi Gitu kan Bumi gak Siapa bilang Dulu bumi JI loh Bener gak mas Kalau maksudnya Dulu itu Jakarta Islamic Index Itu dihuni Grup-grup itu loh Bumi Kemudian Apa lagi Energi UNSP Gitu semuanya masuk Jadi Kita gak bisa gak bila Gak bisa gak beli Karena masuk Blue chip Waktu itu ya Blue chip Dan setelah itu Kita tahu sendiri Gimana Nah Dari sini mungkin Tadi mas Ryan bilang Turning point-nya adalah Setelah adanya Subprime mortgage Kalau gak salah 2008 itu Isunya seperti itu Mas Ryan baru Mulai belajar Lebih spesifik Tentang fundamental Fundamental analysis Sekarang saya Ini juga Mau Apa Mengenal Misalnya mas Ryan Sebenarnya sih Cara mulai investasi Itu bagi Bagi pemula itu Seperti apa sih Dan Saya juga melihat Mas Ryan juga Konsen di bagaimana Mengarahkan para pemula Untuk mulai investasi Di pasar modal Cara mudanya Seperti apa Dalam sudut pandang saya Yang namanya Belajar investasi Itu sebenarnya Seperti kita belajar Berenang Mengamsi Jadi Kalau belajar Berenang itu Sebenarnya Gak bisa Diseminarin Gak bisa Gak bisa ada namanya Kelas berenang Tapi ada di ruang Kelas itu gak bisa Kenapa Karena Mau diajarin Tarik nafas Seperti apapun Kita tetap Pada akhirnya Belajar berenang itu Harus pergi ke kolam Tapi kolam yang terukur Dan aman Lalu kita belajar Disana Dan ada sesekali Kita pasti Masuk air dari hidung Masuk air ke kuping Ketelan airnya Lupa untuk nafas Atau mungkin Kakinya kerat Itu adalah Pelajaran Jadi Saya kalau ditanyakan Oleh pemula Sebenarnya saya mau jawab Anda buka rekening saja Tapi tolong Jangan Melakukan sesuatu Tindakan yang berlebihan Uangnya ada 10 juta Masukinnya 10 juta Menurut saya Itu kurang pas Yang penting Buka Ambillah sesuatu yang sederhana Jadi sederhana itu bagaimana Sederhana itu adalah Ketika Anda masukkan Dan ternyata Anda Belikan Anda tidak kepikiran Itu itu sederhana Jadi Saya mau catatannya adalah Yang pertama adalah Bila teman-teman hari ini Lagi mau belajar saham Dan teman-teman berpikir Bahwa mau sampai jago dulu Sampai ngerti dulu Baru investasi saham Ya mungkin 40 tahun lah Kenapa? Saya yang 17 tahun ini Ketemu orang gitu ya Belajar lagi Saya bilang kok Saya 15 tahun yang lalu Berani ya Masuk gitu ya Kok dengan ilmu sekurangnya Tapi itu adalah yang benar Kita harus belajar Nah yang kedua adalah Ini penting sekali nih Di era Jaman-jamannya robot Jaman-jamannya Cara cepat Era-era Ologi-ologi yang rame Whatever Siapa yang mengatakan Ologinya Menurut saya adalah Yang namanya Investasi Itu sama Seperti Olahraga Tidak bisa Orang lain yang Olahraga Push up Kita yang merasakan ototnya Kita yang merasakan Sehatnya Jadi Yang Anda harus lakukan Adalah Anda harus lakukan Sendiri dulu Setelah itu pak Saya mau mengotomatisasi dong Itu boleh Gak apa-apa Tapi jangan bergantung Kepada sesuatu Karena Ini tuh sama seperti Anda Hidup Gaya hidup Kalau Anda tidak memiliki Gaya hidup Sebagai seorang investor Gayanya perlente Itu juga tidak masuk Gitu Anda harus mulai dari Sesuatu yang perlahan-lahan Sederhana Dan jangan meningkatkan Gaya hidup Terlebih dahulu Sebelum Anda Memang sampai Secara keuangan Jadi Ini harus Perlahan tapi pasti Tapi kan Era-nya kan hari ini Era makanan cepat saji Nah ini karena agak susah Mengadop hal ini Dalam kehidupan kita Sehari-hari Berbicara mengenai investasi Jadi Itu adalah Dua pesan saya Yang ingin saya sampaikan lah Kepada teman-teman Yang masih pemula Oke mas Makasih ya Jadi tadi Mohon maaf Kalau di saya Agak putus-putus Tadi suaranya mas Jadi bisa saya ini Kalau pemula Ya Jalani aja gitu Mungkin kalau Kalau saya dalam konsep Tadi ya Konsep berenang Tadi ya Ceburin langsung gitu Tapi dengan Terukur Dengan risiko yang terukur Dan yang kedua Ada proses yang harus ditempuh Tidak bisa instan Tidak bisa ada skema cepat kaya Karena biasanya yang cepat kaya Yang cepat untung Biasanya cepat buntung Biasanya gitu mas Atau Misalnya Yang dijanjikan misalnya Dari awal Returnnya pasti Justru berakhir Tidak pasti juga Gitu ya Teman-teman yang namanya Investasi itu ya Ada unsur ketidakpastian Ada unsur risiko Yang sebenarnya dari awal Dan saya sepakat dengan Mas Ryan Kita di Termasuk kita ya Kita di Di komunitas Sari Asam juga Yang ditekankan di awal itu Adalah manajemen risiko Kenapa? Kalau orang itu Kalau untung kan udah siap mas Kalau untung itu pada mau Tapi adanya Sekarang pun untung itu bingung Mas mungkin sering Banyak pertanyaan sekarang Ini emang ini ya Brist sudah naik Sudah naik tinggi Boleh dijual gak kan gitu Jadi untung pun bingung gitu Apalagi rugi Jadi pikirnya apa ini Untung pun bingung gitu Karena ini Kebanyakan yang saya lihat ya Sekarang apalagi Era-era endorse saham Karena mungkin efek dari Instagram ini Efek dari Efek dari Medesos Jadi banyak endorse gitu Termasuk saham di endorse kan Dan banyak yang terjebak disitu Karena gak tau juga Sahamnya saham apa gitu Yang penting siap beli Ya ikut beli gitu Akhirnya terjebak Nah setelah terjebak Biasanya ditanyakan kan Ini sahamnya bagus gak Padahal udah jelas Jelek kok bak Ditanya apa bagus atau tidak Nah pemahaman ini Yang mungkin Yang mungkin Orang itu Pingin loncat gitu Pingin loncat langsung Pingin dapet sesuatu yang instan Tapi mereka lupa Hakikat investasi itu kan Ada waktu yang harus ditempuh Seperti itu ya Oke mas Kalau mas sendiri sebenarnya Kalau saya boleh tanya nih Secara private Bisa private ya Ini live ya Jadi sebenarnya Antara investasi dan trading ini Porsinya lebih banyak Mana sih kalau di saham Buat pas lain Investasi dengan apa mas Kalau mas lain dari Investasi dengan trading ini Porsinya sekarang Lebih banyak kemana sebenarnya Oh baik Ya baik Jadi Sebenarnya Saya itu Boleh dibilang Hampir 80% Uang yang saya terima Dari pendapatan aktif saya Itu saya sekarang Masukkan ke dalam Portumul investasi Namun memang secara jujur Tidak sepenuhnya Berada hanya di Saham Saya hari ini sudah Mengalokasikan Portofolio saya Bukan hanya dalam Dalam negeri saja Tapi juga sudah Keluar negeri Dan saya juga Mengalokasikan ke logam mulia Seperti Emas dan silver Lalu juga Saya Property juga ada Jadi Memang saya Inti dasarnya Kalau dulu Saya mungkin mulai Dari 30% Investasi Atas Dari pendapatan aktif saya Tapi Pada hari ini Saya sudah 80% Saya investasikan Kira-kira seperti itu Kalau trading Saya jadikan sebagai Suatu profesi Kenapa? Karena Pada akhirnya Saya Saya itu juga Orang yang sama Memiliki psikologi Bahwa Saya Dasarnya adalah Dulunya seorang trader Saya senang sekali Untuk melakukan Strategi Beli dan jual Dengan Saya menggunakan Strategi saya Itu Saya lakukan Karena itu Bagian dari Suatu kegiatan Menurut saya Dimana Tujuan dasarnya Kalau saya untung Dari trading saya Itu juga Saya lipatkan Untuk investasi Betul Betul Jadi Apa namanya Ada realokasi ya Mas Jadi Dari hasil trading itu Kita alokasikan lagi Buat For portfolio Atau buat Instrumen yang lain Jadi adanya Diversifikasi Dan Saya sepakat dengan itu Mas Karena Katanya sih Kalau di investasi itu Kan Kata-kata sambungnya Bukan atau ya Kata sambungnya Bukan atau Tapi dan gitu Jadi punya saham Dan emas Dan properti Dan reksadana Dan apalagi gitu Banyak Kalau misalnya Sekarang ada Apalagi Fintech Dan Fair-to-fair lending Dan seterusnya Nah Terkait dengan Nanti teman-teman Kita akan ada Tanya-jawab juga Dengan mas Ryan ini Jadi Stay soon Sampai Sampai akhir Meskipun kita dibatasi Sampai 60 menit Tapi kita akan Coba bahas Apa yang ditanyakan Oleh teman-teman Nah berikutnya Kalau mas Ryan sendiri Misalnya ketika Investasi ini Kalau misalnya Investasi di saham ya Karena kita Lebih ke saham Kalau di Sariah saham itu Sebenarnya Kalau kita Mengambil dari Sisi fundamental Mas Ryan Lebih suka dengan Memilih Sahamnya Urutannya bagaimana Misalnya apakah dari Blue chipnya Atau dari Kapitalisasinya Atau dari Rasurasi keuangannya Atau bagaimana Kalau ketika kita Memilih satu Instrument saham Ya jadi Saya juga membagi Pemahaman saya Dalam investasi itu Saya bagi menjadi dua Yaitu adalah Growth stock Dan value stock Artinya Growth stock Dan value stock ini Saya adalah dua Kondisi yang berbeda Saya selalu bilang Kepada teman-teman Bagaimana Anda Membayangkan Antara growth Dan value Versi Ryan Growth stock itu Adalah seperti Anda Buka cafe Ngundang bunga citra Lestari Untuk nyanyi Dibandingkan Mengundang Ryan Sama Mang Amsi Nyanyi Di atas panggung Ramean mana Udah pasti Jawabannya Lebih ramean Mengundang bunga citra Lestari Untuk nyanyi Di atas panggung Itu growth stock Kenapa Tidak bisa diperdebatkan Anda sudah bisa melihat Nah contoh sederhana Bagaimana cara Ryan Melihat growth stock Gampang Saya bilang Anda kan punya Yang namanya Indeks yang sudah selektif Misal IDX 30 Jakarta Islamic Index 30 LQ45 Nah Kalau Anda Lihat setahunan Mungkin Anda Nggak ngerasa bahwa Ada yang berbeda Tapi kalau ternyata Anda ambil 5 tahun Atau 10 tahun Ternyata sedikit sekali Perusahaan-perusahaan Yang mampu bertahan Di Jakarta Islamic Indeks 30 Dibanding dengan IDX 30 Dan juga LQ45 Sederhana Kalau Anda lihat Satu tahunan Ada 45 saham Tapi kalau lihat 5 tahunan Yang bertahan Di LQ45 Sisa separuh Kalau Anda lihat 10 tahun Sisa separuh lagi Dari 27 Nah Ini berarti Ini adalah growth stock Yang benar growth stock Secara kapitalisasi Bagus Tidak pernah Ngemblang-ngemblang Nah bahkan Kalau nanti Misalnya teman-teman Cek juga Saya ada rilis Satu video Di minggu ini Itu adalah Saham yang masuk Kedalam 3 kategori tadi 3 kategori tadi Itu jadi satu Masuk semua Dalam 10 tahun Ternyata cuma 2 saham loh Jadi dia ada Di dalam indeks dari A30 selama 10 tahun IDX 30 10 tahun LQ45 KB Pharma Farmasi Yang kedua Itu Adaro Adaro kan di Jakarta Islamic Index Tadinya ada 3 Antra Interasional Lempar Karena Jakarta Islamic Index 30 yang baru Itu Astra nya Nggak ada Iya Growth stock Nah lalu Kalau Ryan jelaskan Yang Ryan jelaskan Value stock Gimana? Gampang Value stock itu Adalah seperti Ajang pencarian bakat Kita perlu punya skill Untuk menilai nih Si Indonesian Idol Si The Voice Itu Jurinya yang lebih jago Dia harus bisa melihat nih Yang mana nih Talent-talent nya Bisa berkembang Itu yang anda lakukan Kalau mau melakukan Value investing Itu value stock Anda perlu punya skill Untuk melihat Yang bisa lompat Sayangnya Yang menjadi juara-juara Dari ajang pencarian bakat Apakah pada akhirnya Semua jadi terkenal Hari ini Dan jadi artis? Nggak Berarti Resikonya Atas value stock itu Sebenarnya lebih tinggi Saya kalau pribadi Investasi di saham Saya 70-30 70% growth stock 30% value stock Hari ini Oke mas Apakah soal saya masih Jelas mas? Kedengeran? Iya Iya Karena di saya Lagi koneksinya Lagi ini mungkin Lagi apa ya Lagi kurang bagus nih Aduh pada ini Event yang sangat Apa Momen yang sangat Menarik begitu Untuk Untuk kita Kaji terus ya Jadi tadi mas Ryan bilang Mengatakan bahwa Ketika memilih saham Ada dua kategori Ada growth stock Ada value stock Ilustrasinya juga menarik Kalau growth stock Ya tadi ya Kalau misalnya Istilahnya Secara Yang sudah secara Apa ya Secara tidak dilakukan lagi Di satu bidang itu siapa Dan yang kedua Yang value stock Ya tadi Saya juga baru Terinspirasi itu Dengan ilustrasi tadi Boleh jadi Misalnya apa Boleh jadi Yang sekarang Menjadi bintang itu Di masa depan Bahkan jadi gak terkenal Atau Asalnya gak terkenal Jadi terkenal Gitu ya mas ya Karena Saya melihat dari Lentang 2007 Sampai 2020 2021 saja kan Yang growth stock Ya tetap Saya juga Kebetulan pernah Bikin riset Mas Jadi yang masuk GI sejak tahun 2004 Jadi sekitar 17 tahun terakhir Itu tersaring Cuma 5 atau 3 Saya lupa tuh Dan yang Salah satunya Yang disebut tadi mas Dan Kalau yang growth stock Growth stock itu memang Beda-beda ya Beda musimnya Kalau misalnya Tahun 2000 2000 Berapa ya 2016 Kita mungkin Mengenal ada saham ini Saham Grup Indica Kalau maksudnya Indica Waktu itu kan value stocknya Harga Harga Nilai wajarnya 2000-an Harganya baru 100 rupiahan Waktu itu Kemudian misalnya Tahun berikutnya Ada kertas Dua kertas INKPTQ Dan siap tahun itu beda-beda Memang Kalau kemarin Mungkin Kalau sekarang apa ya Di masa pandemi Growth stock Misalnya Jarang ada juga Yang value stock itu Agak susah dicari Kemarin itu Karena memang harganya Sudah mulai kemahalan juga Tapi kalau kita lihat Fenomena yang saat ini Banyak orang yang didorongnya Itu oleh Sentimen Misalnya Masa depannya Prospeknya Misalnya Kayak perbankan Ada merger Kayak Misalnya Nikkel Ada baterai Dan Tesla Yang mau masuk Gitu aja Mungkin Sekarang lebih-lebih Ke rumor Akhirnya Yang sebenarnya Belum tercermin Di laporan keuangan Tapi orang sudah mulai Lebih dulu Dan nanti Kalau tercerminnya Mungkin gak sesuai Ya siap-siap Turun lagi aja Di downgrade Di downgrade Lagi Seperti itu Nah Teman-teman Mungkin Sudah Kemarin Sudah Yang lihat Di telegram Atau di media Sari Asam Kita juga Akan Apa namanya Mas Ryan Sedang Sedang di masa Pre-order Buku terbarunya Judulnya adalah Simple Simple trading Simple investing Atau kebalik Mas nih Simple trading Simple investing Simple trading Simple investing Dari judulnya Sudah kelihatan Bahwa buku ini Akan menjelaskan Tentang Bagaimana sih Cara sederhana Ketika berinvestasi Dan ketika berdagang Atau ber Trading saham Mungkin ya Atau trading Instrumen investasi Mungkin mas Bisa cerita Gambaran umum Aja dulu Misalnya Latra belakang Mas Membuat Menerbitkan Buku ini Kemudian juga Secara umum Sebenarnya Buku ini Ngebahas apa Mungkin Iya Baik Thank you Makas Jadi Buku ini Buku ke-18 Dari saya Tapi Buku pertama Yang ditulis Bersama Dengan tim saya Jadi Sebenarnya Di dalam buku ini Isinya adalah 7 bab Dimana Dalam 7 bab ini Bukan ditulis Oleh saya sendiri Saya 1 dari 7 bab tersebut Yang saya tulis Nah Sebenarnya Di dasarnya Banyak orang Dalam mau trading Ataupun investasi Mereka berusaha Mencari ilmu terbaik Jadi mereka Berusaha Untuk belajar 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 Kata Kalau ditanya Alasannya Cuma dua Biasanya Adalah tidak punya modal Atau tidak punya ilmu Kalau alasannya ketiga Adalah dua-duanya Gak punya Tapi sebenarnya Tidak ada yang namanya Suatu strategi yang baku Jadi walaupun Kita ini Tim saya datang Dari Orang-orang yang belajar Sama saya Dia ambil CFA Dan lain sebagainya Dia ambil WMI Tapi pada akhirnya Kita berkumpul Dalam satu tempat Kita Kita pun Sama-sama kaget Kita berenam Sama-sama kaget Ternyata Simple tradingnya Mereka Simple investingnya Masing-masing ini Ini ternyata Gak sama persis loh Ada Cantolan-cantolan Yang berbeda Sekali yang dilakukan Misal Saya Saya itu Selalu melakukan Cantolan yang Sangat simple Yaitu Saya merasa Yakin Bahwa Tidak ada yang bisa Mengalahkan yang namanya Kedisiplinan Jadi daripada Anda berusaha Untuk mencari harga Terbaik Lebih baik adalah Tetap berinvestasi Itu adalah Filosofi saya Nah Lalu ada lagi Tim saya Namanya Mas Niki Dia menggunakan Data Jadi karena dia adalah Seorang Dia lulusan S2 Ekonomi Ditambah dia Menguasai programming Jadi dia mengambil Portofolio terbaik Dengan mencari Sharpe ratio nya Dan akhirnya Dia mendapatkan Portofolio Berhasil mengalahkan Berdasarkan sistemnya dia Berhasil mengalahkan Indeks kinerja acuan Selama Satu tahun terakhir Kenapa? Karena dia Punya basic yang berbeda Kalau dilihat Si simple Tapi Mungkin simple bagi Niki Tidak simple bagi Ryan Ada juga Misalnya tim saya Yang lain menulis Dalam simple investing Adalah Yang namanya Dia tidak terlalu peduli Apapun Yang dia pentingkan Adalah dividend Dividend yang Tunggu Nah bagi dia Pada akhirnya Profitability Yang paling Profitability Nyata bagi dia Itu bukan Earning per share Tapi Dividend Dia bilang Jadi Kita beda-beda Cara mengambilnya Sehingga Buku ini Sebenarnya Kita tulis Dengan Tanpa janjian Jadi kalau misalnya Nanti teman-teman Lihat Kok si Ryan Beda ya Memang kita buat Tujuannya agar apa Agar bisa jadi Teman-teman Terinspirasi Atau cocok Dari yang mana Dari kriteria Simple trading Simple investing Dari si 6 penulis ini Itu yang ingin Saya sampaikan Karena Saya kan sudah nulis Hampir 17 judul buku Dan mayoritas sendiri Yang berbarengan Itu cuma sedikit Misalnya Kayak yang buku Maaf si Pilih Itu buku Nulis bareng Ada Bandarmologi Itu karena Keterbatasan data saya Saya juga Berkolaborasi Dengan Mas Juanda Nah Arti itulah yang Akhirnya Saya terinspirasi Gimana Kalau saya nulis buku Tapi dengan Banyak Banyak tim saya Yang Saya bebaskan Tapi dengan catatan Bukan sederhana Ini buku Dibaca oleh Orang yang jauh Lebih tidak ngerti Dari Anda Anda mau berpesan Apa Nah Itulah jadi Makanya buku ke 18 ini Sebenarnya Buku ini harusnya Terbit 2020 Maaf sih Tapi penerbitnya Tutup Jadi sebenarnya Sudah ada Naskahnya Sejak Tahun kemarin Mas Awal 2020 Mungkin Tapi mungkin Karena pandemi Atau apa Jadi Baru rilis sekarang Dan alhamdulillah Justru sekarang Dirilisnya oleh Major publisher Dan Mudah-mudahan Menjadi Bestseller Kembali Seperti buku-buku Sebelumnya Oke Dan saya juga Terinspirasi Menulis itu oleh Penulis-penulis Terdahulu Di Gramedia Dan Salah satunya Mas Ryan Buktinya Saya sudah punya buku Pokoknya Kalau buku-buku Yang penulisnya Saya kena Saya harus beli Jadi siapa tahu Kalau penulisnya Saya bisa Saya jarang bisa Ke kota Saya jarang sekali Bisa ke Jakarta Sebelum masa pandemi Pun saya Jarang sekali Bisa ke Jakarta Kecuali Kalau ada acara Yang mengundang Atau Saya diminta Untuk hadir Kalau selebihnya Saya tetap Bertapa di belantara Jadi kalau mau Ketemuan Paling kita ketemunya Di tengah-tengah jalan Mas mungkin Mohon izin Saya membacakan pertanyaan Beberapa pertanyaan Dari teman-teman Buat mas Oke Dari awan Mohon maaf Saya baru belajar Jadi host Nah Ini aja Dari atas Oke Kalau ini pertanyaan Apa saja perusahaan Yang memiliki saham Sarayan Nanti dibahas Di videonya Sarayan saham Sudah banyak Kemudian Mas Sektor apa Yang mungkin cerah 2021 Nah ini bisa dijawab Nggak mas Ini Apa-apa Jadi gini Sebenarnya Kalau nanti Teman-teman itu Mencari tahu ya Ada yang namanya Sektor agresif dan defensif Sektor agresif itu ya Dia memiliki Kenaikan yang cepat Biasanya Secara Secara Konsep logika aja Maka yang harganya itu Bisa langsung terpengaruh Itu adalah Yang berhubungan dengan Komoditi Jadi misalnya Adalah barang tambang Misalnya ya Kayak kenaikan nikel saat ini Lalu juga Seperti Barang-barang Agriculture ya Seperti CPO Itu pasti adalah sektor yang agresif Nah Kalau sektor yang defensif Itu adalah Sektor-sektor yang berbasis Konsumer Berbasis pendidikan Berbasis Kesehatan Dan juga berbasis Hiburan Nah Jadi Kalau misalnya nanti ditanya Sektor apa yang Akan bagus Sebenarnya Tidak ada sektor yang bagus Yang ada adalah Anda harus bisa Melakukan aset alokasi Yang baik Kalau semua portofolionya Ada di sektor yang defensif Anda juga akan Ketinggalan kereta Tapi kalau semua yang Diagresif Dan ternyata Tidak perform Yang siapa yang pernah tahu 2021 akan pergi kemana Anda akhirnya akan Sangat Up and down Anda akan Kalau belum terbiasa Dengan up and down itu Anda nanti Nggak enak makan Enak tidur Investasi yang benar Adalah investasi yang nyaman Kalau Anda tidak nyaman Berarti Anda sedang Tidak berinvestasi Karena investasi Anda Tidak berada Di dalam konsep yang benar Nah Saya baru saja Mengolah satu data Yang saya ingin ceritakan Kepada teman-teman semua Karena tim saya Secara berkala Selalu merilis data-data Ternyata memang benar Dalam kondisi Laporan keuangan Yang kita rekap Sampai dengan September 2020 Di mana data itu Kita aktualkan Dari pendapatan-pendapatan Dividend seluruh emiten Hanya ada Lima puluhan emiten Yang berhasil Selalu membagikan Dividend Dalam 10 tahun terakhir Sisanya itu Kadang bagi Kadang tidak bagi Kadang Kadang dia minus Jadi tentu tidak bagi Kadang yang ditahan Dan lain sebagainya Nah Kita coba breakdown Sebenarnya Sektor apa sih Yang selalu Membagikan dividend Kecenderungannya Ternyata ada tiga Satu Adalah Finance Satu adalah Finance Dua Adalah Consumer Yang ketiga Itu adalah Trade Trading Lalu kalau kita Sudah dapat Sektornya Maka kita Tanya Subsektornya Apa Subsektornya Adalah Kalau anda Perginya ke Finance Maka anda akan Ketemu banking Lalu kalau Misalnya anda Pergi ke Consumer Maka akan Masuknya adalah Yang Consumer Goods Dan juga Satu lagi Adalah Farmasi Lalu Lalu kalau anda Pergi yang Ket Trade Service Itu yang Kewolesale Nah Jadi kalau Misalnya Melihat Dari sudut Pandang ini Silahkan kita Putuskan Mau Mengalokasikan Dimana Kalau mau Berimbang 50-50 Agresif Defensif Kalau anda Merasa hidup Masih muda Dan merasa Pengen lebih Nekat Pergilah Yang ke Agresif 70-80% Yang 30-20% Yang Defensif Tapi kalau Ternyata anda Merasa konservatif 70% Tempatkan Pada yang Defensif 30% Pada yang Agresif Itu cara saya Berbagi Untuk Portofolio saya Oke Menarik sekali Mas Ini jadi Insight baru Juga buat saya Jadi Dan saya juga Kebetulan Di buku yang Saya kan Bukunya baru Perdana Mas Saya juga Bukunya bisa Belasan Seperti mas Lain Jadi Di buku Di buku Perdana saya pun Saya punya data Tentang itu juga Mas Dan ternyata Memang saya temukan Di 10 tahun terakhir itu Tahamkan Sembergun Saham Kalau saya kan Perbankan Karena masih terbatas Belum 10 tahun Kan adanya Jadi Yang Masih terbatas Kalau di syariah Untuk yang Perbankan Tapi yang Yang tadi Yang namanya Trade itu Memang ada Di Trade itu juga Mungkin salah satunya Yang membagikan Dividend yang rutin juga Yang baik yang wholesale Maupun yang retail Service-nya itu Nah Teman-teman kita juga Sudah mendapat insight tadi Bahwa ada 3 sektor Yang Katanya itu cocok Buat defensive Karena Dia rajin Membagikan Dividend Setiap Setiap Periodenya Setiap periodenya Dan kalau teman-teman Lebih mengkaji lagi Lebih dalam Juga teman-teman Akan temukan Misalnya Kalau dalam kajian saya Misalnya Ada sektor yang Return on equity-nya Selalu tinggi Kemudian Ada yang Net profit margin-nya Besar Tapi ada juga Satu sektor Yang net profit Net profit margin-nya Itu selalu tipis Jadi jangan berharap Di sektor itu Akan gede Sampai yang tadi Mas bilang Retail itu kan Gak bisa besar NPM-nya Karena dia kan Konsinyasi Jadi orang kadang Suka berharap Ini kok Saham Saham Ramayana Misalnya saya sebut Saham RALS itu kok Tipis banget Ya emang kan Konsinyasi Konsinyasi gak pernah Gede gitu Ininya Nah itu ya Dari pertanyaan Dari Tadi dari Siapa Lupa saya namanya Kemudian ini Mas Dari Mas Galih Enggar Saputra Ngomongin buku baru ya Judulnya yang baru Apa ya mas Nah mungkin mas Pertegas lagi judulnya Apa Kemudian sekaligus Juga ada yang bertanya Dimana bisa dapatkan Bukunya mas Nah itu Ya Jadi Dari judul buku yang terbaru Itu judulnya Mangamsi Namanya adalah Simple Trading Simple Investing Buku Simple Trading Simple Investing Ini nanti Covernya warna kuning Dan Sampai dengan Tanggal 16 Januari Besok Itu Ada preorder Jadi Buat teman-teman Yang mau preorder Buku ini Harga bukunya 99 ribu Diterbitkan oleh Gramedia Group Nanti linknya bisa Di request Di CD ya Untuk memesannya Secara langsung Ada 2 benefit Mangamsi Kalau misalnya Ada yang mau Mengikuti preorder Dari buku Simple Trading Simple Investing Yang pertama adalah Dia akan mendapatkan Audiobook Jadi Kalau misalnya Kadang-kadang Kurang jelas ya Ada orang yang lebih suka Ini didongingin lah Di omongin Nah itu Ada audiobooknya Nah audiobooknya itu Ditambah juga Nanti pada tanggal 6 Februari 2021 Itu akan ada Live webinarnya Jadi Dengan teman-teman Memesan buku ini Secara preorder Yang linknya nanti Akan kita informasikan Teman-teman Akan mendapatkan 2 benefit Bukan hanya bukunya Tapi adalah Audiobooknya Yang mana Kalau beli di Gramedia Nggak akan ada Dan yang kedua Adalah Live webinarnya Kita akan ada Live webinar selama 1 hari Dimana kita akan Ngobrol-ngobrol Mengenai metode-metode Trading-trading Dan investasi Yang sederhana Kita tidak akan cari Yang kompleks Karena Menurut saya ya Kita harus menguasai Dengan baik Yang basicnya Karena pengembangan itu Datangnya dari kita sendiri Jadi Buat teman-teman Yang memang berminat Untuk preorder Bisa Sesegera mungkin Ikut preorder Karena preordernya Akan ditutup Pada tanggal 16 Januari 2021 Dua hari lagi Iya Betul mas Jadi Itu teman-teman Benefit dari Preorder buku Terbaru mas Ryan Pertama ada Audiobooks Dari Karena gini mas Mungkin sekarang Orang juga Lagi seneng podcast Kayak gitu ya Jadi orang lebih suka Dengar gitu Ketimbang baca Atau ketimbang Nonton video gitu Kadang orang Kalau nonton youtube pun Didengarannya itu Suaranya doang Nggak ditonton videonya Kadang ada yang seperti itu kan Jadi audiobook Dan satu lagi Ada live webinar Tanggal 6 Februari 2021 Dan masa preorder Dari buku mas Ryan Yang terbaru ini Dan timnya Karena tadi sudah dijelaskan Bahwa buku ini Terdiri dari 7 bab Yang merupakan Kompilasi mungkin ya mas ya Kompilasi dari 7 ide penulis 7 ide dari timnya Mas Ryan Dan itu mungkin Akan lebih berwarna-warni Isinya Karena Berbeda-beda Metodenya Tapi tetap dalam satu Apa namanya Dalam satu Hazanah Bahwa itu adalah Simple method Atau cara mudah Cara sederhana Jadi buku ini juga cocok Buat para pemula Yang baru belajar Dan juga mungkin Yang menengah Maupun yang advance Semuanya akan Terakomodasi di buku ini Karena semuanya Hasil pengalaman Dan hasil riset Dari mas Ryan Dan tim Kemudian juga Nanti ada live webinar 6 Februari 2021 Itu hanya bagi Yang ikut preorder Dan itu Senilai Rp350.000 Kalau tidak salah Kemudian juga Teman-teman Mendapat Fasilitasnya Kita lebih awal Memesan Jadi mendapat Audiobook Yang tidak bisa Yang tidak bisa Didapatkan Ketika nanti Sudah Terbit di Gramedia Atau di share Di toko Offline-nya Seperti itu ya mas Dan Teman-teman juga Saya perlu Ingatkan juga Bahwa masa preordernya Hanya sampai Sabtu ya Mungkin Tinggal 3 hari lagi Kamis Jumat Sabtu Jadi silahkan Manfaatkan Momen preorder Dari buku Mas Ryan Yang terbaru ini Untuk mendapatkan Pemahaman Dan insight baru Tentang pasar modal Indonesia Mas ini ada Berapa penanyaan lagi Saya bacakan lagi ya mas Boleh Oh iya Tadi yang Yang mau Preorder buku Linknya mana Ya gampang Nanti kita share Saya insya Allah Juga akan Jadi nanti Mohon izin Saya mengupload ini Ke youtube ya mas Boleh ya Iya Silahkan Silahkan Oke Jadi nanti di youtube Nanti ada Ada juga yang nanya Mas ada Dari bang Nazir Preordernya ada Tanda tangan pak Ryan Enggak katanya Iya Iya Nanti semuanya Saya minta untuk Tanda tanganin Untuk buku ini Siap Oke Jadi Dapat Tanda tangan Dari mas Ryan Dan tim ya Atau mas Ryan aja Tanda tangannya Sama tim Sama tim Sama tim Oke Nah ini juga Ada pertanyaan Oke Ini juga ada Sapaan dari Cilin gak Tiba Frinches Sorry Ma'am si Dan ma'am semuanya Itu juga guru saya Senior kita Itu senior Iya Jadi kalau saya itu Kalau ketemu di Penulis Gramedia itu Saya bertemu dengan Guru-guru saya Jadi wah Hebat sekali Belajar sekali langsung Oke Kemudian Tadi sudah dijelaskan Berapa pertanyaan Yang saya lewat ya Kalau pertanyaannya Di Yang sudah Nah ini apakah Ada baribu Erika Paramita ya Apa di bukunya Dijelaskan Step-step awal Untuk mulai Perinvestasi Iya Jadi Satu hal yang Agak berbeda Yang saya tampilkan Di sini adalah Saya Ternyata Banyak juga Yang bertanya Mas Bagaimana caranya Saya mengoptimalkan Online trading Yang saya miliki Karena kadang-kadang Mereka Karena kadang Yang online trading Fiturnya begitu banyak Akhirnya karena Barangnya terlalu canggih Orang juga jadi bingung Yang kedua Akhirnya terbengkal Tidak dipakai Mubazir Nah jadi pada Pada buku ini Saya selain memberikan Simple step Investing Versi Ryan Saya juga berusaha Untuk Mengeksplore Untuk Fitur-fitur apa sih Yang bisa kita gunakan Secara step by step Juga saya berikan Yang hampir ada Pada seluruh online trading Yang bisa membuat Teman-teman semua Menjadi lebih mudah Dalam melakukan transaksi Seperti itu Oke Oke mas Sudah sangat jelas Pembahasan tentang Tadi ya Perkenalan Kemudian cara mudah Memilih Instrumen investasi Cara simple Memilih saham Metodologi Memilih saham Yang growth stock Dengan value Soalnya Soalnya ini Adalah ilmu yang sangat Kalau kata Sundama Mundel lah gitu Ilmu yang sangat Mumpuni Yang kalau teman-teman Lewatkan Kayaknya Harus nonton ulang deh Di IG live Atau di Youtube nya Nanti kita share Jadi bagi tadi Teman-teman yang bertanya link Nah kebetulan Saya juga mendapat Kehormatan Dengan Oleh guru saya Mas Raine Saya diberi kesempatan Untuk bisa Apa Namanya Sharing juga Tentang Link Pemesanan gitu Jadi nanti teman-teman Boleh cek Dan kebetulan Namanya jadi nama saya Jadi jadi malu saya mas Jadi Nama saya ya Dan itu kan Kebetulan singkatan Jadi enak ya Nama saya kan hasilnya Asef Mohamad Saiful Islam Disingkatnya jadi Amsi Jadi nanti teman-teman Boleh cek linknya Tadi sudah saya share juga Atau Nanti cek di Gampang sih Alamatnya kan How to be rich.id How to be rich.id Amsi How to be rich.id Amsi Atau saya tulis Nanti disini Mas mungkin Karena kita dibatasi waktu Saya ingin ngobrol banyak Dengan mas Raine Sudah lama Tidak ketemu ya Kita Dan hari ini Benar-benar banyak Pencerahan nih Bagi saya sendiri nih Dan buat teman-teman juga Nah sekarang Mungkin closing statement Dari mas Raine Terkait dengan Kondisi Kegairahan baru Dari pelaku pasar modal Dan pelaku investasi Di negara kita Yang alhamdulillah Di masa pandemi Justru bersemi mas Jadi Nah bagaimana mas Raine Memandang tersebut Dan apa pesan buat Kita sebagai Para pemula di pasar modal Silahkan mas Iya baik Jadi Menjadi suatu hal Yang ingin saya ceritakan Maaf sih Saya ini kan Senang sekali mengolah data ya Jadi Saya ingat betul Bahwa dalam beberapa Bulan terakhir ini Trafik Kata pencarian Yang masuk ke dalam Youtube channel saya Itu terkait dengan Bitcoin dan saham Itu benar-benar Tinggi sekali Nah biasanya Orang kalau Search itu memang Langsung men-search Ryan Filbert Tapi ini adalah Datangnya dari Trading saham Cara untung saham Nah ini Menarik ya Menurut saya Bagus gitu ya Kalau teman-teman Pada saat ini Menjadi kepo Soal saham Itu lebih bagus Daripada meng-kepoin Status timeline-nya artis Kenapa? Karena Anda meng-kepoin Status timeline-nya artis Membuat mereka Tambah kaya Karena mereka Menjadi besar Engagenya Tapi tidak memperkaya Anda Saham atau apapun Investasi Sebenarnya Membuat kita bisa Lebih bagus Lebih baik lagi Tapi Yang harus diketahui Adalah Dalam kondisi Sedang Naik Itu mungkin Membeli saham apapun Terasa begitu mudah Tapi Saya yakin Dan percaya Tidak selamanya Akan seperti itu Kalau Anda Selama ini Membeli Cuma Karena tahu Harga Masuknya Tapi Tidak pernah tahu Bagaimana Cara menentukan Harga keluarnya Itu bahaya Kenapa? Karena Anda punya Entry strategy Tanpa exit strategy Dan ciri-cirinya Anda tidak tahu Exit strategy Itu adalah Kalau Anda sudah nanya Ini waktunya jual ya Ini saatnya jual Kenapa sebenarnya Tidak punya exit strategy Dan ketika turun Itu pun sama Exit strategy Tidak ada Jadi Pak Ini sudah turun Dan ini sudah Umah Unusual market activity Itu apa ya Pak? Umahnya pun Tidak tahu Ini adalah ciri-ciri Anda tahu Pintu masuk Tapi tidak pernah tahu Pintu keluar Hati-hati loh Dalam keadaan gempa bumi Yang dicari itu Pintu keluar Dan tidak boleh Naik lift Nah Apakah Anda tahu Bahwa Pasti akan terjadi Suatu-suatu saat Anda boleh euforia Untuk membeli saham Itu adalah semangat Yang bagus Kenapa? Karena Membeli investasi saham Itu adalah Sesuatu yang berkah Buat diri kita Karena kita bisa Mendapatkan keuntungan Dan juga kita Sekaligus Bisa menjadi investor Di negara sendiri Itu bagus Tapi Kalau Anda Akhirnya membeli Berdasarkan semangat Seperti yang tadi Itu yang Mang Amsi bilang Hati-hati loh Karena Begitu nanti semangatnya Tidak tercapai Akan di downgrade sendiri Anda siap gak Akan hari itu Itu yang perlu kita perhatikan Dalam era Pada awal tahun ini Betul mas Jadi saya sepakat Dengan mas Ryan tadi Bahwa Di era Apa ya Di era sekarang Bahkan artis pun Mengendor saham Maksudnya Kenapa? Karena mungkin tadi ya Karena euforianya Sudah sangat Sudah sangat melebar sekali Sampai menembus Berbagai batas Termasuk di kalangan-kalangan ini juga Mas Di kalangan agamawan Di kalangan Misalnya Pesantren Itu juga saya merasakan Gaya baru Tentang pasar modal Tapi Kenapa sih Sariah saham Dan kita ya Dari sariah saham Tetap Membatasi diri Sebagai edukator aja Gitu Gak Gak Apa kan Mungkin ada sebagian Yang mengambil peran Sebagai Tanda kuatnya market maker juga Gitu ya Kenapa? Karena bagi saya sih Bagi kita ya Bagi kita itu Yang terpenting edukasi itu Yang menjaga orang Supaya tetap selamat Tetap eksis Gitu Karena biasanya sih Sekarang lagi bolis aja mas Coba kalau bayangin Kejadian 2008 Kembali 98 juga terulang Gitu ya Atau kemarin yang terbaru Crash 2020 di Maret Apakah orang siap? Karena kan sekarang Yang sekarang lagi euforia Itu adalah angkatan Ketika yang baru masuk Setelah Maret Mereka sedang dapat Untung-untungnya Gitu Nah bagaimana Ketika akan terjadi Maret yang sama Nah itu yang benar Kata masalahan tadi Kita kadang Entry strateginya ada Tapi eksstrateginya Pasti nanya Gitu Padahal saham-saham kita Yang beli tangan kita Tapi menanyanya ke orang lain Ditanya di berbagai forum Jawabannya beda-beda Bisa tambah bingung Gitu mas Akhirnya ketika Akhirnya udah nyangkut Dalam Akhirnya tadi yang Jadi gini Akhirnya yang Istilahnya bungnya Sudah mekar Akhirnya kuncup lagi Dan gak bisa dipetik Boahnya Karena udah keburu busuk Karena tidak menyebabkan Dari awal Tidak menentukan Trading plan-nya Investing plan-nya Seperti apa Dan teman-teman Yang paling penting adalah Bukan bagaimana Kita harus multi-bagger Ratusan persen Kemudian bisa dilihatin ke orang Tapi apakah itu Bertumbuh ke aset kita Jangan-jangan yang multi-bagger Itu cuman Porsinya cuman Cuman 1% dari aset Gitu mas Jadi gak ada Gak ngefek banget Gitu Oh saya naiknya Ratusan persen loh Tapi cuman Porsinya cuman 1% Justru yang banyaknya itu Yang misalnya Lebih dari setengahnya Justru lagi lost Itu kan gak ngaruh juga Jadi teman-teman Tidak perlu tergiur Dan impulsif Dengan misalnya Orang lain Yang suka misalnya Memperlihatkan kinerjanya Saam tersebut Dengan kita Itu mungkin mas Ryan ya Karena waktunya Sedikit lagi Jadi Saya dari Saya mengamsi Dari perwakilan Dari Sarihasa Mengucapkan banyak terima kasih Pada mas Ryan Yang sudah Menyempatkan waktunya Sore ini Untuk ngobrol dengan kita Mohon maaf Kalau saya Tadi Apa ya Cara bawain acaranya Gak seperti yang lain Karena saya masih belajar Sama lah Sama-sama belajar Dan saya masih Kalau saya kan Mesti banyak candanya juga Karena orang yang bilang Wah maaf ini pakar Ya bukan pakar Tapi pakarnya singkatan Pandai berkelakar mas Pandai berkelakar Jadi Kita bercanda aja Gitu kan Kalau gak bercanda Jadi tegang gitu ya Jadi terima kasih mas Ryan Sukses buat buku terbarunya Simple Trading Simple Investing Jangan lupa teman-teman Waktunya tengah 3 hari lagi Sampai 16 Januari Untuk mendapatkan Benefit tadi Audiobook Yang komplit Kemudian Webinar Kemudian juga banyak nanya Ini webinarnya gimana Itu gratis ya mas ya Buat yang Pre-order kan Buat yang pre-order itu Webinarnya gratis Jadi ada 2 fasilitas Yang didapat Audiobook Baru tahu saya audiobooknya hari ini Yang kedua adalah webinar Dan pastikan Bukunya adalah Buku asli Dari mas Ryan Karena biasanya gini Tantangan kita sebagai penulis Buku di Indonesia adalah Yang non asli Biasanya lebih banyak terjiwal Dari yang asli ya mas Mas sudah Sudah apa ya Sudah mengalami hal itu Juga pernah mungkin Ya Tapi kan Sampai kadang Gak dapet Gak dapet Audiobook Dan juga gak bisa ikut Live webinar Makanya Kalau anda mau membeli Ini tepat Ya ini tepat lah Kalau anda mau ikut Yes Oke siap Nanti saya siapin Betul Siap mas Jadi Sukses buat buku terbarunya Terima kasih mas Ryan Rebet Atas ilmu yang diberikan sore ini Mudah-mudahan Bermanfaat buat semua Sampai jumpa di Off air Yang entah kapan Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu Terima kasih mas Selamat sore Oke bye bye Thank you Yuk Sama-sama mas Yuk Yuk Ya teman-teman Terima kasih ya Atas kehadirannya Di sore ini Insya Allah saya upload Nanti di Apa di Di Youtube ya Kalau ada rekamannya Jadi tadi bagi yang Ingin memesan buku Silahkan ada linknya Di Tadi ya Pautobiris.id Slash amsi Atau teman-teman boleh gabung Di Link telegramnya Sariah Saham Nanti disitu ada Atau di feednya Instagram Kemudian juga Minsya sudah memberikan Link untuk Pemesanan buku dari Mas Ryan yang terbaru Judulnya Simple Trading Simple Investing Teman-teman terima kasih Hari ini sangat Antusias sekali Saya lihat tadi ada Lebih dari 200 orang Yang hadir Mudah-mudahan memberikan Insight baru Buat kita Dalam hal Investasi Saya izin pamit Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih